Intro Hai, kembali lagi bersama gue Fajar Siddiq Seorang percana keuangan di channel favorit kita Yaitu adalah Seni Pasar Modal Suatu channel yang gak bahas mengenai segala macam Bentuk tentang kerisehan lu Tentang yang namanya uang Ataupun tentang investasi Di program kesayangan kita Yaitu adalah Nanem Fulus Yang selalu tayang setiap minggu 2 kali Untuk hari ini temanya cukup menarik Gak hanya tentang yang namanya motif itu Hanya terkait tentang motif pembunuhan Tapi ada yang namanya motif uang Maksudnya seperti apa sih? Nah, sebelum itu Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jika konten ini bermanfaat So, keep stay tuned Sehubungan dengan fungsi-fungsi uang Yang udah gue jelasin di video sebelumnya nih Maka seseorang yang memegang uang Setidaknya dilandasi dari 3 motif Apa aja? Pertama nih, Sobat Pasar Modal Yaitu adalah motif transaksi Maksudnya apa? Yaitu motif yang didorong oleh Yang namanya memegang untuk kebutuhan transaksi Ataupun pembayaran Baik yang dilakukan oleh rumah tangga Konsumen atau rumah tangga perusahaan Bagi rumah tangga konsumen atau pribadi Motif transaksi berkaitan dengan yang namanya Pembayaran pemakaian listrik Telepon, belajar harian Sedangkan bagi rumah tangga Motif transaksi berhubungan dengan yang namanya Pengeluaran perusahaan atau operasional Seperti upah, atau gaji karyawan, atau bonus, atau THR, dan lain sebagainya Motif transaksi ini dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat pendapatan Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang atau perusahaan Semakin besar keinginan memegang uang cash untuk transaksi Yang kedua, motif berjaga-jaga Maksudnya gimana? Kok ada motif berjaga-jaga? Nah, sesuai dengan fungsinya sebagai alatukar Maka tujuan seseorang memegang uang adalah Karena kebutuhannya untuk melakukan transaksi Karena itu, kebutuhan uang untuk transaksi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan Tersedianya uang di tangan untuk jaga-jaga Kalau misalkan ada kendala apa-apa Memberikan rasa aman menghadapi rekening yang tidak terduga Atau pengeluaran yang tidak terduga Misalnya, biaya pengobatan tiba-tiba sakit Atau ada perbaikan kendaraan secara tiba-tiba Nah, gue percaya bahwa jumlah permintaan uang untuk berjaga-jaga pada dasarnya Ditentukan oleh tingkat transaksi yang diperkirakan pada masa yang akan datang Jenis transaksi ini dikelola secara profesional dengan pendapatan Maka, masyarakat memerlukan uang cash untuk transaksi dan berjaga-jaga Karena, yang pertama Transaksi pengeluaran seringkali terjadi terlebih dahulu Daripada penerimaan atau pendapatannya Kedua Pengeluaran seringkali tidak dapat diperkirakan sebelumnya Atau out of control dari kita Ketiga Penerimaan yang diharapkan tidak jadi diterima Keempat Pengeluaran yang terjadi sangat penting Dan menguntungkan untuk dilakukan terlebih dahulu Motif-motif ini bisa menjadi faktor nih Yang menjadi penentu Yang karena ketidakstabilan Makanya, banyak orang yang Oke, untuk cash ini masukin aja ke tabungan atau ke bank Cash ini masukin aja ke dalam dompet Tetapi, celakanya Cash yang terlalu banyak pun tidak terlalu baik Selanjutnya nih, motif dari uang itu adalah spekulasi Kok spekulasi? Judi dong Pemikiran ini murni nih Merupakan ide dari seorang peneliti bernama Keynes Tujuan seseorang Memegang uang untuk spekulasi ini Sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan Dalam hal ini, uang dianggap sebagai aset Permintaan untuk motif spekulasi ini Terjadi karena adanya faktor ketidakpastian atau uncertainty Dan ekspektasi Yang mempengaruhi seseorang dalam memegang uang Dalam menentukan kebutuhan uang untuk motif spekulasi ini Seseorang dipengaruhi oleh ekspektasi penghasilan masa depan Dari berbagai bentuk aspek ataupun aset yang dimungkinkan untuk dimiliki Tingkat bunga sebagai variable pengukur ekspektasi penghasilan masa depan Sehingga kebutuhan uang untuk tujuan spekulasi ini Dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga Inilah yang menjadi faktor Karena kita akan bisa memprediksi return yang kita dapat berapa Rate of returnnya kita berapa Itu penting banget Sobat Pasar Modal Makanya motif ini adalah motif spekulasi Uang kas Sobat Pasar Modal yang disimpan nih Itu berfungsi sebagai namanya store of value Atau penimbun kekayaan Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga Semakin tinggi tingkat bunga Semakin rendah keinginan masyarakat akan uang cash Untuk spekulasi Ada dua alasan untuk hal ini Pertama, jika tingkat bunga naik Berarti opportunity cost of holding money semakin besar Sehingga keinginan masyarakat untuk uang cash semakin kecil Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga semakin besar Keinginan masyarakat untuk menyimpan uang cash itu semakin besar Kedua, adanya hipotesa penelitian yang menganggap terjadinya tingkat bunga normal Yaitu jika terjadi perubahan Yaitu suatu tingkat bunga yang diharapkan akan kembali meningkat ke tingkat bunga normal Jika kenyataannya tingkat bunga berada di atas ekspektasi normal ini Maka harapan masyarakat adalah tingkat bunga tidak naik Bahkan diperkirakan akan turun ke tingkat bunga normal Sehingga harga surat berharga diperkirakan naik Akibatnya, jumlah surat berharga bertambah banyak Sehingga permintaan uang cash semakin kecil Tapi, sobat pasar modal Sebaliknya, jika tingkat bunga di bawah normal Maka masyarakat memperkirakan tingkat bunga akan naik ke tingkat bunga normal Harga surat berharga turun Sehingga masyarakat menjual surat berharganya Karena biaya memegang uang cash naik Hal itu gak usah dipusingin oleh sobat pasar modal Aduh, kok pusing bang ya? Terkait hal ini Kok usah dipusingin? Tetap pantengin aja channel ini Di channel seni pasar modal Karena kita akan ngebahas lebih jauh tentang suku bunga dan lain sebagainya Biar kepusingan itu hilang Lu gak ngerti bahasa-bahasa ekonomi? Gak apa-apa Tapi lu harus belajar dan terbiasa dengan bahasa ekonomi Dengan cara apa? Pantengin channel seni pasar modal Dengan cara apa? Like, share, dan subscribe Jika kontengin bermanfaat Dan juga jangan lupa komen Oke? Gue Bajar Zidik pamit See you bye-bye